Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan ngador channel Disini saya dan teman saya mau ke sekarang ke sayang gelang Tapi bukan sayang gelang yang baru ya yang baru dibangun yang sekarang Tapi sayang gelang yang nosok yang belum banyak orang yang mengetahui Yang tadi dia, saya dan teman saya mau ke sayang gelang tersebut Karena belum banyak orang yang mengetahui bahwa yang bagus itu bukan yang sekarang dibangun ya Tapi masih ada di sayang gelang yang belum tahu Yang lebih bagus juga dari yang pembangunan sekarang Belum tahu dari hewat mana jalan-jalan dan penampilannya kayak apa Terus ikuti perjalanan ngador channel Di sini masih dalam perjalanan untuk menuju sayang gelang Masih menuju arah pamungguk Bentar lagi kita akan melewati pamungguk ya Nah di sini sekarang udah sampai di apa jalan sayang gelang Bentar lagi langsung akan memasuki pintu sayang gelang Nah di sini udah langsung pintu sayang gelang Udah apa udah sampai di sayang gelang Ini ada sayang gelang Masih depan tulisan sayang gelang Nah di sini belum ada apa Pembangunan di sini belum dibangun Tidak dibangun ya Yang dibangun itu yang kemarin itu Yang dibangun yang baru sayang gelang itu Yang di arah sini Nah di sini Nah di sini Kembali pembangunan Anu Peres Sekarang ada channel akun ke arah mana Sebelah sini Untuk memasuki sayang gelang Kebatasan yang membatasan Sang nomor dan sayang gelang Untuk cerita Terus Go Ternyata di sini juga ini banyak apa Banyak para wisatawan untuk Bapak wisata ke sayang gelang Ke plosok di sini Penjuru sini ternyata lumayan banyak Di sini ada apa Ada lima mobil Lupa lima mobil rombongan Rombongan para wisatawan Ternyata lumayan banyak juga yang Udah yang mengetahui sini guys Nah kita di sini udah sampai di Perbatasan Santolo dan sayang gelang Nah di sini Nah di sini Kebatasan Sayang gelang dan Santolo Cuman beberapa Atau beberapa 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 langkah Untuk sayang gelang dan Santolo di sini Sayang gelang Curug Curug gitu ya Pak Ya itu ya Naik perahu Kayak itu ya Layarannya itu ya Layarannya itu ya Santolo Ya Santolo Itu maksudnya layarannya ke laut itu ya Itu ya Itu membedakan Tinggalan Menyebrang 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 Ketengah itu Itu ke tengah Perbatasan antara Santolo dan sayang gelang Tuh perbatasan Santolo dan sayang gelang Tidih si laut Oke guys tuh Ini cuman di depan saya ini itu Santolo guys Santolo Santolo di sayang gelang ke Santolo Atau Santolo ke sayang gelang cuman beberapa langkah Cuman terhalang Apa Terhalang Dari kali kecil ini Perbatasan Cuman ada kali kecil ini Muara Muara kecil ini Jadi Santolo dan sayang gelang cuman berdekatan tetangga guys Nah ini yang disebut dengan perbatasan Santolo dan sayang gelang Yang di depan saya ini adalah pulau Santolo Pulau Santolo Pulau Santolo Yang di saya disini Pantai sayang gelang Nah disini peparan apa Peparan karangnya sangat luas Bisa kita lihat guys Peparan karang sangat luas Tuh disini juga Dari pinggiran pantai Kita bisa melihat peparan karang yang sangat luas Yang sangat endah Endah Guys Tuh disini juga banyak anak kecil yang main-main Ayunan disini Lumayan teduh dan tidak apa Tidak terlalu panas disini guys Mulai Thank you selamat menikmati Oke sekarang kita lanjut penjalanan ini orang-orang sayang gelang seperti ini suasana di pekarangan orang sayang gelang sangat luas guys disini ada terbentang perbatasan air santolo dan sayang gelang disini yang ditepatiin saya ini mungkin udah termasuk pantai santolo atau pulau santolo di sini juga ada perbatasan tuh disini juga banyak apa banyak hewan-hewan laut seperti ikan bukan cuman sepombok yang tidak ada yang belum kelihatan tuh bisa kita lihat ini di karang-karang banyak kolam-kolam kecil disini juga banyak karang-karang yang besar yang apa yang besar-besar kayak gini guys jadi kelihatannya itu karang-karang aku mahal gitulah sulit untuk menjelaskan guys disini tuh yang karang-karang seperti ini ini itu udah termasuk mungkin apa pulau santolo ke bawah untuk posong-posong soalnya ini depan saya ini adalah pulau santolo yang disana itu yang dipotas itu saya bilang guys ini adalah di suasana seperti ini guys jadi belum apa-apa parang ini unikannya jadi paparan apa ini paparan karangnya sangat luas dan besar-besar seperti ini dan sini juga untuk ke santolo tinggal langsung langsung ke santolonya tinggal langsung naik ke sana sedikit udah sampai santolo jadi disini enak suasana untuk ngecam atau botram untuk apa merasakan suasana indah apa karang-karang karang-karang yang banyak-banyak yang bertahui untuk wilayah disini karena akan capek keling-keling kemarinnya kita makan-makan dulu jadi disini makan-makan juga enak guys jadi disini makan-makan di atas karang yang terpapar sangat luas tuh jadi suasananya tidak harus apa tidak harus membawa karfet atau pilas-pilas ampar atau kumaha gitunya jadi dia mah tinggal langsung kek langsung duduk langsung membuka makanan tidak usah ribet soalnya disini tuh karangannya juga sangat luas lihat ayo sekarang kita makan dulu yes latar ini kalau warna lobang tinggal liat eh iya mana saya dicual di roti atau yang rasa coklat nah aja ham ini tuh guys yang apa keluarga yang baru cemara keluarga cemara ya keluarga cemara ya keluarga cemara mudah-mudahan cepat cemara amin supaya cepat cepat apa bangkok dan ini pejantan bangkok bangkok dan ini semi bangkok hahaha 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 gas pokoknya mengenang-ngenangin pokoknya di dia mah kalo mau helling-helling dia setelah gua kulitikan udah nyalar dari dia mah hahaha kalo gua kulitikan nih dia udah nyalar dari karang humpul ini paru kesini mau helling-helling mah mantap 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 hahaha hahaha dikarenakan udah beres udah menikmati suasana di pantai sayang gelang eh bukan pantai sayang gelang mungkin ini udah pantai santolo ya guys jangan lupa kalian yang makan-makan di sini bekas sampah atau bekas makanan makanannya harus dibawa lagi ya guys soalnya ini mencempari lingkungan jadi tolong yang main kesini atau apa sini yang bawa makanan sampahnya harus dibawa lagi ya guys untuk ngador sekarang mungkin untuk saat ini sekian mungkin hari besok-besok akan lanjut lagi terima kasih yang udah menyaksikan dan mengikuti ngador channel terus ikuti ngador channel sekian dan terima kasih